Hari ini kita akan berbicara tentang topik yang sangat penting yang terlalu terlihat oleh penggunaan iPhone. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjelaskan app cache di iPhone. App cache adalah data temporar yang dihidupkan oleh aplikasi di iPhone. Ini bisa mengambil banyak ruang penyimpanan pada waktu dan menghidupkan aplikasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan beberapa tips dan trik untuk menjelaskan aplikasi. Pertahui penggunaan app cache. Apa yang pertama yang harus Anda memahami adalah apa yang ada WhatsApp cache dan mengapa penting untuk menghidupkan aplikasi. Seperti yang menyebutkan sebelumnya, app cache adalah data temporar yang dihidupkan oleh aplikasi di iPhone Anda. Data ini menunjukkan gambar, video, pakaian web, dan lain-lain konten yang Anda dapat mengakses melalui aplikasi. Pada masa, cache ini dapat mengakumulasi dan mengambil banyak ruang penyimpanan pada aplikasi Anda. Pertahui penggunaan app cache selalu bisa membantu Anda menjelaskan ruang penyimpanan dan meningkatkan performa iPhone Anda. Pertahui penggunaan app cache. Sekarang Anda memahami penting dari penggunaan app cache, mari kita lihat bagaimana melakukannya. Ini adalah langkah. Pertahui penggunaan di iPhone Anda. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan. Pertahui penggunaan app yang Anda ingin mengambil cat. Pertahui penggunaan app. Anda akan melihat jumlah penyimpanan yang dipergunaan dengan app, termasuk penggunaan app, dokumen app, dan data app. Pertahui penggunaan app. Pertahui penggunaan app. Pertahui penggunaan app. Ini akan menghilangkan app dari penggunaan Anda. Tetapi, tetap menghormati data dan dokumen. Pertahui penggunaan app. Jika Anda ingin menghilangkan app dan data itu, klik kemudian kemudian kemudian. Mereka bisa menghilangkan app yang dipergunaan dengan app. Itu saja untuk video ini tentang cara mempergunaan app pada iPhone. Dengan menikmati tips dan trik ini, Anda bisa menurunkan ruang penyimpanan dan merupakan performa Anda. jika Anda mempunyai pertanyaan atau sugestion, jika Anda mempunyai pertanyaannya di komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel kami untuk tips dan trik yang lebih membantu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.